Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tutorial kali ini simple tapi bisa bermanfaat banget terutama buat kalian yang membutuhkan ya jadi speaker laptop itu gak semuanya kan bagus termasuk laptop saya ini suaranya gak terlalu bagus misalnya kita nyetel musik di speaker laptop saya yang udah jadul ini suaranya kayak gini dan ketika digedein pun bakalan sember banget pecah ya karena memang speakernya ini jelek jadi kita bakalan nyoba menyambungkan speaker hp ini untuk dijadikan speaker tambahan buat laptop caranya bisa menggunakan wireless, menggunakan wifi atau bisa menggunakan kabel USB juga dua-duanya bisa tinggal dipilih aja nah untuk delay tentunya yang pakai USB ini dia delaynya lebih lebih dikit banget ya jadi direkomendasikan sih menggunakan USB tapi kalau wifi nya bagus ya delay nya juga gak yang sampai mengganggu banget ya terutama untuk dengerin musik mungkin gak terlalu berasa ya speaker laptopnya mendingan dimatiin juga nanti tinggal volumenya itu dikurangin ya karena volume ini sama volume laptop itu beda nantinya langsung aja kita coba caranya ya yang pertama kalian perlu mendownload yang namanya aplikasinya difokusin dulu namanya audio relay nah ini salah satu aplikasi aja jadi aplikasi lain juga bisa tapi ini sudah saya coba dan berhasil sedangkan aplikasi yang lain ternyata gangguan ya nah ini kita install dulu selagi menunggu ini kita install software untuk windows nya itu namanya audio relay juga nih seperti kalian lihat di layar ya itu audio relay juga nah kita klik aja ya kita klik mana nih mouse nya kita klik kemudian kita download nah pilihan windows ini file nya cuman dikit banget ya cuman 3.4 megabyte setelah selesai di download kita install dulu kita install seperti biasa ya nginstall software windows nah ini udah selesai nih audio relay yang di hp kita buka dulu nah ini juga udah selesai yang di windows terus kita buka dan ini chrome nya kita close aja udah selesai nah ini tampilannya begini ya nah sedangkan disininya begini sekarang kita coba ini wifi nya hidup nyambung ke hotspot ya sedangkan laptop nya juga nyambung ke hotspot bisa gak bisa ya kita coba nih servernya kita search nah udah nyambung tuh ini adalah wifi yang ada di nama wifi di laptop ini nama laptop saya namanya war machine dan ini tinggal kita connect aja connect udah nyambung dan ini jangan di close ya kita minimize ada setting nya juga ketika di close itu minimize nih kayak gini nah ini tertera juga nama hp nya disini dan ini juga ada latency nya nanti kita coba ya kita setel musik dulu nah ini di hp udah bunyi nah ada delay ya delay nya keliatan kan makanya di laptop nya mending kita matiin aja sorry nah udah di laptop nya kita mute jadi speaker nya cuma yang dari hp ini sedikit ada apa ya ada lag nya ya karena buffer nya juga latensi nya 5,3 mili second jadi lumayan gede lah cuman ini lagi lag banget biasanya sih gak yang sampai lag begini ini kalau buat nonton film itu gak enak ya jadi mendingan kita pakai usb dulu nah kita stop dulu ya nah sekarang kita coba cara kedua yaitu menggunakan usb caranya kita menggunakan kabel usb biasa kita colokkan dan ininya juga dicolokin di laptop nya nah setelah itu kita aktifkan yang namanya usb tethering adanya dimana bro nah kita buka pengaturan kemudian kita buka connection and sharing ya ternyata gak ada bukan disini guys tempatnya dimana nih adanya portable hotspot nah adanya di portable hotspot ya nah ini ada usb tethering kita sambungkan nih kita tunggu sebentar sampai ini udah aktif belum udah ya oke udah aktif kita buka lagi audio relay nya sekarang ketika kita search nanti server nya itu ada dua ya nah ada dua nih yang di bawah itu wifi lebih banyak ya sedangkan yang di atas itu dia usb tethering nya kita konekkan disini ini udah nyambung ya coba kita play lagi nah latensi nya jauh lebih kecil bisa kita lihat disini latensi nya itu cuman 0,6 mili second jadi kecil banget ya dibandingkan wifi nah jadi lebih rekomendasikan menggunakan usb aja atau kalian coba wifi juga tapi ya itu tadi enaknya buat musik kalau buat film kadang mungkin ya saya yakin ada delay nya keliatan sedikit nah udah sesimpel itu ya ini ketika digini kan juga bisa jadi kalian tetap bisa menggunakan aplikasi lain seperti biasa ya asal RAM nya kuat aja sih nah ini kalau kita speaker laptop nya kita hidupin lagi coba tetap ada perbedaan kan ya tetap ada delay nya tapi gak separah yang wifi jadi kalau dijadikan buat nambahin speaker biar stereo gitu kurang direkomendasikan karena ada delay nya yang lumayan berasa jadi lebih untuk mengganti ini udah stop ya gak nyambung lagi jadi ini lebih ke pengganti ya pengganti kalau speaker laptop nya rusak atau apa namanya suaranya jelek nah kalau speaker nya rusak itu kan dia prinsipnya itu dia menduplikasi suara yang keluar dari laptop nah kalau speaker nya rusak gimana maka solusinya kalian itu harus menggunakan ini nih earphone nya harus dicolokin jadi pokoknya harus ada output yang keluar dari laptop setelah di ini nya dicolokin ini nya di mute gak apa-apa jadi bisa di mute ya yang kalau ini nya di mute suara dari audio relay nya dari hp ini tetap keluar itulah enaknya ya oke semoga bisa dimengerti ya kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan tanyakan di kolom komentar di bawah dan kalau ada pengalaman-pengalaman lain juga boleh disampaikan semoga berguna tutorial kali ini dan jangan lupa di subscribe untuk yang belum ya karena di channel ini saya biasa membagikan tips-tips yang simple tapi berguna banget buat kehidupan kita sehari-hari oke sekian terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa jangan lupa jaga kesehatan jangan lupa pakai masker juga sekian wassalamualaikum